Intro Ada apa agendanya hari ini? Agendanya sebetulnya jalan-jalan Jadi Kita jalan-jalan ingin memberikan yang terbaik Perlindungan terhadap anaknya Laura Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Pores Ada kekhawatiran yang luar biasa Jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya Makanya kita kesini Sifatnya pertama kita silaturafi Kita menanyakan, menceritakan Ada peristiwa-peristiwa seperti ini Kira-kira apa yang bisa dilakukan Dan bisa diberikan oleh lembaga negara Yang lain-lain mungkin Niki bisa menjelaskan Karena pada intisarinya kita konsultasi dan silaturafi Apa yang terbaik buat anaknya Laura Itu yang Niki inginkan Seperti ini Seperti ini Hari ini kita datangannya Di sini Silaturahkan Niki Kan Niki tadi ngobrol sama siapa di sini Di dalam Mungkin ada obrolan apa kan di sini di dalam Tadi mau ngobrol sama ibu siapa? Ibu LPSK Ibu LPSK sama timnya Ya memohon perlindungan agar saksi-saksi Terus Laura juga dalam perlindungan Selain dalam perlindungan Allah SWT Juga dalam perlindungan LPSK Ada kekhawatiran apa si Kak Gigi 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 Ya kan si Rasman Blon itu kan Cari-cari tahu terus bertanya-tanya Loli gimana Loli bertanya-tanya terus kan Gak beres-beres Yaudah dia aman Dia harus ditemuin Udah intinya Ada indikasi ini gak sih Hal-hal yang Mungkin ada hanjeman atau bangguan gitu nih Sampai hari minta batu LPSK nih Ada hanjeman atau mungkin Atau apa gitu Kalau dari saksi-saksi Ya kan harus dilindungi Karena kan Lawannya ini kan Yang dilaporin ini kan Track recordnya lumayan Menyeramkan ya Keluarganya Ada yang dihukum mati Tahun 2022 Karena kasus kebunuhan Terus Yang bersangkutan yang saya laporkan Juga pernah terjadi Kemukulan Sehingga akhirnya ditahan Adik kakaknya Ya kan Jadi Ya Karena mereka ini Tidak sekuat Nikita Mirzani Jadi dia harus dilindungi